Saudara sejumlah siswa dan guru sekolah dasar di Pontianak terpapar COVID-19 untuk mencegah penularan semakin meluas, sekolah ditutup sementara dan anak yang terkonfirmasi positif langsung menjalani isolasi. Setidaknya ada enam orang siswa dan dua guru serta seorang staff tata usaha di Sekolah Dasar Negeri 11 Pontianak terkonfirmasi positif COVID-19. Akibat adanya temuan kasus, pemerintah kota Pontianak kembali meliburkan kegiatan sekolah selama tujuh hari terhitung mulai hari ini, Senin 24 Januari. Sekolah yang ditutup mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP dan para siswa pun kembali belajar secara daring. Selama penutupan pihak sekolah bersama dengan pemerintah kota akan melakukan tracing terhadap sejumlah pihak yang diduga melakukan kontak erat. Sementara itu siswa dan guru yang terpapar COVID-19 saat ini tengah melakukan isolasi mandiri. Liburkan, kan banyak bertanya nih masyarakat, pak kenapa libur kami kan sehat. Ini dalam rangka kita mencegah, lebih bagus kan mencegah. Dan secara psikologis untuk mengingatkan kepada warga semuanya, kehatian-kehatian dan kita untuk juga mengingatkan kepada siswa untuk lebih gencar vaksin, vaksinasi. Kan sekarang lagi digencarkan yang usia 6 sampai 11 tahun, termasuk lansia. Nah ini vaksin juga kita minta masyarakat biar gencar gitu.